selamat sore 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 gini mendung kelabu mimin mau cerita tentang proses packing kayu ala respati craft jadi kenapa kita enggak pilih jasa di ekspedisinya soal packing kayu karena nanti kasihan kliennya karena harganya bisa dua kali lipat jadi karena memang mahal kalau di ekspedisi dia mainnya volume yang tinggi dibagi 4.000 nah itu nanti ketemunya berapa baru bisa ada harganya jadi kalau misalkan yang segini nih nih segini itu kalau di ekspedisi bisa sampai 200 250 tergantung ekspedisinya tapi kalau di respati segini itu biasanya 130 sampai 150 nih ya itu baru satu Jadi kalau misalkan klien sepati ini beli 3123 ini dikirim ke Bangka Pelitung yang memang harus pakai kayu aturannya mau begitu karena dia antar pulau ya karena nyebrang-nyebrang masuk kapal itu harus packing kayu jadi jadi kalau terlalu mahal kasihan kliennya ya kasihan anda-anda semua calon klien respati craft nah ini prosesnya seperti ini pakai itu kayunya tuh yang mahal itu emang jasanya ya karena susah nah gitu ya jadi kalau misalkan dia nih satu orang tiga kalau misalkan di ekspedisi 250 segini 750 itu hanya packing kayunya aja ya belum nanti untuk ongkos kirimnya karena packing kayu itu tidak sama dengan ongkos kirim jadi ongkos kirim ditambah packing kayu jadi di volume dulu yang ini di volume dulu panjang kali kali tinggi dibagi 4.000 baru nanti di plus jasa dari jasa dari kayunya jadi misal ini misalnya nih ya ini ongkirnya habisnya 200.000 kemudian packing kayunya habis 200.000 berarti anda membayar sejumlah 400.000 jadi ongkos kirim ditambah dengan packing kayu ya jadi nah jadi karena memang antar pulau harus begitu makanya kita siasati dengan kita packing kayu sendiri ya supaya nanti jadi customernya nggak begitu berat di ongkos kirim jadi prosesnya seperti ini tuh jadi begitu ya nah gitu kira-kira ceritanya nanti hasilnya seperti apa kita spill bareng-bareng karena kalau sebelum kirim biasanya kami akan memfoto hasil dari si boknya ini yang sudah dikayu dan sebelum dikayu karena apa-apa di kapal kalau di mobil di truck masih aman tapi kalau di kapal tidak ada yang menjamin keselamatan dari barang kita ya tidak menjamin nah ini ya ya ya